Pemirsa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan dari Ombudsman Kepri. Hal itu menyusul tingginya tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di lingkungan Kepulauan Riau. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau menyerahkan secara langsung penghargaan kepada pemerintah Provinsi Kepri atas tingginya pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah selama tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan langsung lagar paroha, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri kepada Gubernur Ansar Ahmad di Hotel Nirwana, Kabupaten Bintan pada Kamis lalu. Dalam sambutannya, Ansar mengapresiasi kinerja jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kepri. Menurutnya penghargaan ini akan memacu semangat pemerintah daerah untuk membuat pelayanan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Kedepan, Ansar akan mendorong setiap OPD di Pemprov Kepri untuk membuat minimal satu inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Untuk menjamin pelayanan publik, tetap kita berikan dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu, malam hari ini juga kita berterima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Direktur kita untuk memberikan kaiden panggilan kepada kita semua berkaitan dengan penyelenggaraan APBD 2022 dan tentunya evaluasi APBD 2021. Kita ketahui bahwa kita masih dihadapkan hanya pandemi COVID-19 sehingga masih banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi di masa mendatang ini. Oleh karena itu, dikatakan APBD masih merupakan salah satu alat kebijakan publik di bidang ekonomi yang sangat penting kalau kita bicara dari sisi diman terhadap pendukungan APBD. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagar Paroha menyebut penilaian ini dilakukan untuk mencegah terjadinya maladministrasi serta mengapresiasi kinerja pemerintah khususnya pada pelayanan publik selama tahun 2021. Tentunya kepada Kementerian, sudah kami sampai kepada Bapak Presiden dan Menteri terkait dan untuk pemerintah daerah, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan peringkat kepatuhan tinggi kami meminta agar Bapak Gubernur, Bapak Bupati untuk memberikan apresiasi atau awal kepada pemerintah kulit pelayanan publik yang mendapatkan jonah hijau. Apresiasi tersebut dalam bentuk penghargaan atas segala upaya dan komitmen dalam memenuhi komponen standar pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penilaian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Setidaknya ada tiga pemerintah daerah yang mendapat penghargaan tertinggi atau berada di zona hijau yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Pintan. Sedangkan Kabupaten Kota lainnya di Kepulauan Riau mendapatkan predikat sedang atau di zona kuning. Alphonsis melaporkan dari Tanjung Pinang.